Presiden Jokowi mempersilahkan KPK untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Presiden pada tahun 2020. Jokowi menginstruksikan agar masalah itu diproses sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Menurutnya langkah KPK merupakan tindak lanjut dari kasus korupsi bansos yang pernah terungkap beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di Kalimantan Tengah pada Kamis 27 Juni 2024. Sebelumnya KPK tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan bansos Presiden tahun 2020. Perkara itu menyeret pengusaha bernama Ivo Wungkaren. Ivo telah difonis bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial. KPK menduga kerugian negara akibat korupsi bansos Presiden mencapai 125 miliar rupiah. Dalam keterangan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Rabu 26 Juni 2024, penghitungan kerugian negara tersebut masih berjalan. KPK mengungkap dalam kasus ini pelaku diduga memakai modus pengurangan kualitas komponen bansos, sehingga pelaku bisa meraup keuntungan pribadi. Kepala 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 Terima kasih.